Pedang darah bunga iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 35 Racun di racun manusia laknat Sepeminuman teh kemudian baru terdengar suara tongping yang lemah tak bertenaga Suma siauh hiap silahkan kau masuk sekarang sumabing menjadi ragu dua malah Tapi akhirnya mengeraskan kepala dia memasuki gua itu Di ujung gua sebelah sana, tampak seorang wanita duduk menggelondot di dinding batu Rambutnya awut duaan, tangannya mengemban seorang orok yang baru lahir Satu tombak di hadapan perempuan itu sumabing menghentikan langkahnya Wajahnya merah jengah, katanya Nona tong bagaimana bisa, tongping angkat kepala Sebelah tangannya menyingkap rambut yang menutupi mukanya Terlihatlah wajahnya yang pucat tapi ayu menggiurkan Katanya lemah, sumas yang kong Ada satu urusan hendak ku minta bantuan mu silahkan katakan sepasang netle Tongping yang jeli itu mendadak memancarkan cahaya dingin yang menakutkan Katanya sambil kertap gigi Aku minta kau membunuh seorang Membunuh orang jantung sumabing ni lonjak dua keras Serta merta dia mundur selangkah Benar, membunuh seorang Tidak, dia bukan terhitung manusia Seekor binatang yang kejam dengan kedok manusia Siapa dia? Ayah dari orok celaka ini Lagi dua sumabing terkejut Tanyanya berjingkrak Apa, kau ingin aku membunuh suamimu Weir Matu meleleh dengan derasnya di kelopak metu Tongping katanya sesengguhkan Dia bukan suamiku Kita belum pernah menikah Dia hanya mempermainkan aku Siapakah dia racun di racun Siapa racun di racun sumabing Bagai mendengar geledek di pinggir telinganya Tanpa kuasa tubuhnya terhuyung hampir roboh Sungguh tidak kira racun di racun Bisa mempermainkan seorang perempuan yang tidak berdosa Memang sepak terjang racun di racun susah dijajaki Sudah beberapa kali dia menanam budi atas dirinya Malah tanpa syarat mengembalikan pedang darah kepada dirinya Menurut apa yang dikatakan Hui Kong Taisu dari Siaulim Si bahwa racun di racun ternyata adalah sealiran dengan pekut hujin Sedang pekut hujin juga sudah berulang kali memberi bantuan yang tidak ternilai kepada dirinya Haruskah dia melulusi permintaan Tong Ping Tapi, perbuatan racun di racun kali ini benar dua mendirikan bulu Roma Kata Tong Ping membesut air mata Suma siow hiap Apa kau kenal racun di racun Begitulah seorang manusia aneh dengan seluruh badan hitam legam Manusia paling beracun di seluruh dunia itu bukan wajahnya yang asli Oh, dia berkepandean suatu tenaga dalam yang dapat merubah bentuk wajahnya dalam sekejap mata Diam dua sumabing manggut dua Memang dia pernah dengar akan ilmu Kung Go Antai Hoat Ih Sesuatu ilmu yang paling susah dipelajari Kata Tong Ping lagi Wajah aslinya walaupun tidak begitu ganteng tapi juga cukup gagah Siapa tahu Dia hatinya jahat melebih serigala Dia menelantarkan nona air mata Meleleh lagi lebih deras Kata Tong Ping dengan nada kebencian yang berlimpah Dua, dia menipu cintaku menodai tubuhku Waktu aku sadar kalau aku sudah mengandung dan minta supaya segera kita menikah Dia, dia bagaimana dia berkata bahwa aku bukan calon istri yang diangan duakan Dia minta aku melupakan dia Sumabing ikut gusar dibuatnya, dengusnya Lalu dia menelantarkan nona tidak sampai disitu saja masih ada ekornya Akhirnya kejadian ini diketahui oleh ibuku, kontan dia dicacimaki Dalam gusar dan malunya Ternyata, bagaimana dia bunuh ibuku Menggunakan racun tanpa bayangan bercerita Sampai disini Tong Ping tak kuat menahan duka dan keperian hatinya Seketika ia muntah darah Keparat kejam yang harus dibunuh teriak Sumabing dengan gemesnya Terbayang juga kematian adik Siang Siang Hun dengan Li Bun Siang Yang juga dibunuh oleh racun di racun Yang menggunakan racun tanpa bayangan juga Memang racun di racun harus ditumpas dan dilenyapkan dari alam semesta ini Tapi, teringat pula akan hutang budinya yang belum sempat terbalas Seketika dingin perasaan hatinya Agaknya Tong Ping ini sangat teliti dan cermat sekali Dia sudah melihat kesukaran dua yang bakal dialami Sumabing Maka katanya lagi Sumas Yau Hiap, kalau kau ada kesukaran Permohonanku itu anggaplah omong kosong saja Sumabing berpikir cepat Manusia yang tidak berperi kemanusiaan ini Mana boleh dibiarkan tinggal hidup di dunia ini Budi dan dendam harus dibedakan Melenyapkan kejahatan adalah tugas utama bagi kaum ksataya Maka sahupnya sambil kertak gigi Nona Tong, baiklah aku akan bunuh dia Tubuh Tong Ping mendadak membungkuk maju mendekam di atas tanah Dan berkata, Sumas Yang Kong Harap terimalah hormatku ini Tidak, tidak Mana boleh begitu Sumabing mencak dua menyingkir Karena tidak leluasa dia membimbing bangun Maka dia minggir ke samping Tong Ping duduk seperti semula Katanya sambil tertawa pahit Sumas Yau Hiap, konon kabarnya bahwa Si Yau Hiap tidak takut akan segala racun berbisa Maka selain kah seorang Si Yau Hiap Mungkin tiada seorang pun dalam bulim yang dapat membunuh racun di racun Memang Tuhan Maha Adil, dia mengutus Si Yau Hiap kemari Kata Sumabing menegaskan Nona Tong, pasti aku dapat menyelesaikan urusan ini Si Yau Hiap walaupun harus mati aku Tong Ping juga sangat berterima kasih akan budimu ini Nona jangan berkata demikian Manusia jahat berhati binatang seperti dia itu Siapapun wajib melenyapkannya Tong Ping sesengguhkan lagi Ujarnya, Si Yau Hiap semua sudah ku sampaikan Silahkan berangkat alis Sumabing berkerut Hatinya tidak tega tinggal pergi begitu saja Katanya, Nona bagaimana dengan kalian ibu beranak kami Ibu beranak Hahaha Nona kau Tong Ping menghentikan tawanya Katanya, Sumas Yau Hiap Apakah kau beranggapan aku Tong Ping masih ada harganya tetap hidup Tanpa terasa bergidik tubuh Sumabing Nona, yang sudah lalu anggaplah sebuah mimpi yang paling buruk Dilupakan sajalah, ini Dapatkah dilupakan tapi Nona Masih ada bayi ini Hehehe, hihihi Bayi, anak celaka ini Biarku bunuh saja dengan tanganku sendiri Nada ucapannya sedemikian seram dan menyayat hati Mendirikan bulu Roma Berulang dua Sumabing bergidik seram Katanya penuh haru Nona, sebuas dua macan Dia takkan menelan anaknya sendiri Jelek dua Dia adalah anak yang kau lahirkan Tong Ping agak tercengang Lalu katanya menggigit gigi Dia anak haram Kasalah Nona Tong Anak ini tidak berdosa Dosa orang tua Mana dapat kau limpahkan ketubuh oro kecil yang baru lahir ini Pada saat itulah mendadak Sang bayi itu menangis dengan kerasnya Seolah dua dia tengah meronta Dan menentang akan nasib jeleknya yang bakal dihadapinya Dengan berlinang air mata Tong Ping menggumam Anak ini tidak berdosa Sumabing Manggut dua Katanya Nona Tong bagaimana juga dia adalah anak yang kau lahirkan Kau adalah ibu dari bayi ini Tong Ping menunduk lekat dua Mengawasi bayi dalam buayanya Sinar matanya memancarkan cahaya cerlang-cemerlang yang aneh Sedemikian tenang dan welas asih sedikit juga tidak mengandung kebencian lagi Itulah cintai bunda pertanda dari kemajuan peri kemanusiaan Diam dua Sumabing menghela nafas lega Tanyanya Nona Tong masih ada kerabat Siapa lagi dalam rumahmu Masih ada adik laki dua yang masih belum dewasa Lebih baik Nona pulang saja Kalau bundamu sudah meninggal secara mengenaskan Janganlah adikmu sampai terlunta dua dan hidup sengsara mendengar bujukan yang menusuk hati ini seketika menggerung dua lah tangis Tong Ping Sumabing gam saja tanpa suara membiarkan orang menangis sepuas duanya Memang dia perlu menangis perlu akan mencuci bersih segala duka cita dan keputusasaannya Melampiaskan kesedihan dan kedongkolan hatinya Lama dan lama kemudian baru Tong Ping menghentikan tangisnya Nona Tong dimanakah kau tinggal aku tinggal di Tongkoh Kip Jalan Kip BWN No. 2 dalam wilayah Sucuan Baiklah Nona Tong sekarang aku minta diri Kelak kalau ada kesempatan pasti aku mampir ke rumahmu Siaw Hiap terima kasih akan keluaran budimu ini Ini tidak terhitung budi apa segala Nona terlalu berat berkata-kata dua emas Siaw Hiap tadi menyadarkan kesesatan pikiranku Itu berarti kau telah menolong jiwa kita ibu beranak Nona jangan kau berkata demikian Harap jagalah dirimu dan anakmu baik dua Siaw Hiap minta diri Habis berkata segera ia mengundurkan diri keluar gua Sebetulnya tujuannya semula adalah hendak mencari suatu tempat untuk melebur Kiu Yang Sinkeng dengan tenaga barunya Sungguh tidak diduga di sini ia menghadapi kejadian yang paling menyedihkan dalam dunia ini Sekian lama dia termangu memandang mulut gua Lalu menghela nafas panjang batinnya Seorang wanita yang harus dikasihani Sekali melejit Secepat terbang dia berlari menuju ke puncak bukit di belakang rimba sebelah sana Dia harus segera mencari suatu tempat untuk berlatih diri Beruntun dia lewati tiga puncak bukit Namun sebegitu jauh belum menemukan tempat yang strategis untuk latihannya Diam dua hatinya mulai gugup Karena latihan Kiu Yang Sinkeng ini paling mudah cap Hwe Jimo atau tersesat Sedikit pun tidak boleh sampai terganggu Begitulah setelah celingukan kesana kesini Dilihatnya tidak jauh di sebelah bawah sana terdapat sebuah selokan tersembunyi Bangkitlah semangatnya Selokan ini jauh di bawah sana kira dua sedalam atusan tombak Seumpama jagoan kelas satu dari kalangan Kang Ou juga sukar dapat turun ke sana Sejenak setelah diukur dua segera ia kembangkan ilmu gerak naik dari bus yang Sinkeng Tubuhnya sedemikian enteng bagai daun melayang pelan dua menurun Tidak lama kemudian dengan ringannya kakinya menginjak tanah di dasar selokan sempit itu Dipilihnya sebuah Batu cadas besar yang menonjol keluar seperti sayap seekor burung Mulailah dia berlatih diri Teliong kohiat atau darah pusaka naga bumi itu betul dua mustajab dan mandra guna sedikit saja Ia kerahkan tenaga hawa murni dalam tubuhnya segera bergejolak dengan kerasnya bagai sumber air yang bergulung dua menyemprot keluar Menurut teori pelajaran Kiyu Yang Sinkeng pelan dua di atuntun hawa murni itu meresap masuk ke dalam pusar dan mulai dilebur dan digodok bersama Kira dua setengah hari kemudian, seluruh tubuhnya sudah tertutup oleh kabut tebal yang berwarna merah menyelok mata Hawa panas bergulung dua melingkupi lima tombak sekitarnya Pada saat itulah sebuah bayangan manusia bagai bayangan malaikat saja melayang tiba menghampiri ke dekat sumabing Sudah sedemikian dekat tapi sedikit juga sumabing tidak mengetahui latihannya sedang mencapai titik terakhir Ha, Kiyu Yang Sinkeng mendadak bayangan itu berpekek kegila duaan Kontan buyar dan hilang kabut merah itu lalu disusul jeritan yang menyayat hati Seketika sumabing oboh terkapar tanpa bergerak, dari panca indranya mengalir darah segar dengan derasnya Bayangan itu agaknya juga sangat kaget, sekali lagi dia berseru kejut Tersesat untuk mewekang sumabing sudah mencapai kesempurnaannya apalagi jalan darah mati hidup sudah tembus Cepat dua ia tutup sendiri jalan dua darah penting untuk merintangi darah berputar dan menerjang balik Walaupun demikian tidak urung separuh badannya sudah kaku tak dapat bergerak lagi Mimpi juga dia tidak mengira bahwa diselokan di bawah jurang begini bakal ada orang lain yang datang kemari Waktu dia pentang matanya memandang, terlihat tiga tombak di sebelah sana berdiri seorang pemuda yang berwajah putih ganteng Matanya mendelong mengawasi dirinya Dia insaf karena seruan kaget yang mendadak tadi sehingga membuat latihannya tersesat Meskipun dia dapat segera mencegah akan akibat yang lebih mengenaskan sehingga jiwanya tertolong dari kematian Tidak urung separuh tubuhnya sudah menjadi cacat, ini sudah terang menjadi kenyataan Betapa sedih dan peluh hatinya beratus kali lebih sengsara dari kematian Seandainya lantas mati malah akan beres dan tidak bikin ketiran Paling celaka kini badannya mati separuh malah harus menghadapi lagi kenyataan hidup dengan pahit getir ini Benar dua lebih baik mati daripada hidup menderita begini Seketika air mata berlinang dua, hatinya seperti disayat dua dukanya luar biasa Hampir saja dia melupakan yang keladi atau durjana yang menyebabkan semua kecelakaan ini Pemuda itu berkerut alis, lalu membuka mulut, karena keteledoran jaihai sehingga saudara tersesat dalam latihan Sungguh aku sangat menyesal dan beribu dua maaf sumabing melotot beringas mengawasi pemuda itu Katanya, sekarang aku sudah keselaka, cukup dengan minta maaf saja pertanggungan jawab musika pemuda itu acuh tak acuh Sahuknya, lalu saudara maunya bagaimana darah semakin merangsang di jantung sumabing Gusarnya bukan kepalang, serunya gemetar Sebenarnya ada permusuhan atau dendam apa aku dengan kau permusuhan atau dendam sakit hati sih tidak ada Kau juga seorang persilatan, masa pengetahuan umum yang cetek begini saja tidak tahu tadi sudah ku katakan keteledoran yang tidak disengaja Gampang dan ogah dua an benar sikapmu ini si pemuda menarik muka Katanya mendesis, seumpama memang aku sengaja mencelakai kau Kenapa harus diributkan hampir meledak jantung sumabing Ingin benar rasanya sekali pukul dia hancurkan pemuda kurang ajar ini Namun badannya sudah tidak mampu bergerak terpaksa di akar tak gigi Karena kata duamu itu kak setimpal untuk dibunuh siapa berani membunuh aku? Siapa bisa membunuh aku? Hahaha dengan perbuatanmu ini Cepat atau lambat pasti ada orang yang bakal membunuhmu Kau ingin mati kau berani si pemuda tertawa menyeringai Ajaknya, membunuh orang terhitung apa Apa perlu dipersoalkan berani atau tidak berani apa segala Ketahuilah, tanpa menggerakkan tangan aku dapat Bagaimana eh, kau, yang kau latih tadi adalah kiu yang sin keng Bukankah kau ini yang bernama sumabing Sumabing tertegun Tanyanya, kalau benar kau mau apa berubah air muka si pemuda Suaranya gemetar Benar kau adalah sumabing tidak salah Wah ini benar dua celaka sumabing menjadi melengah heran Entah apa maksudnya dengan ucapan celakanya itu Maka tanyanya tak mengerti Apanya yang celaka agaknya kaget si pemuda masih belum hilang Matanya termangu dan mulutnya menggumam Kesalahan sudah-sudah terjadi Ini, bagaimanakah baiknya sumabing tambah tidak paham Suaranya semakin gemetar Siapakah kau ini aku? Lebih baik jangan kau tanyakan Mungkin akan datang suatu hari kau bisa tahu Sumabing, selamanya aku membunuh orang tanpa banyak pikir Tapi terhadap kau aku tak bisa turun tangan Mengenai urusan kali ini benar dua aku sangat menyesal dan minta maaf Kira dua satu jam lagi pasti ada orang datang Aku harus segera pergi Habis suaranya tubuhnya melesat terbang Dalam sekejap mati saja bayangannya sudah menghilang Kecepatan gerak tubuhnya itu benar dua sangat menakjubkan Sumabing termangu memandangi bayangan orang menghilang dari penglihatannya Sepatah kata pun tidak mampu diucapkan lagi Sifat pemuda itu bukan saja kejam Juga licik banyak tipu muslihatnya Ini dapat didengar dari nada perkataannya Dia mengatakan satu jam lagi bakal datang seseorang Orang macam apakah yang bakal tiba? Latihannya sudah tersesat Separuh tubuhnya juga sudah mati kaku Seumpama orang datang apalagi gunanya Badan sumabing serasa lemas tak bertenaga Begitu metu dipejamkan Bayangan pengalaman lalu segera berkelebatan dalam benaknya Di antaranya rasa dendam sakit hati Cinta menuntut balas dan budi kebaikan para kawan Seumpama Ujung pedang menusuk ulu hatinya Kalau aku tidak mati Aku harus membunuhnya demikian Ia bertekad dalam hati Tiba dua dia tertawa keras menggila dengan suara serat Kegelapan dan keputus asaan Tanpa berujung pangkal mulai mendatang melingkupi dirinya Dapatkah dirinya sembuh lagi seperti sedia kalah? Ini benar dua merupakan angan dua kosong dalam impian belaka Bahwa dia masih hulum mati karena latihannya ini tersesat Sudah merupakan untung yang paling besar Tengah pikirannya Mila yang dua ini Sebuah bayangan berkelebat lagi di depan matanya Kiranya pemuda licik itu lagi yang muncul Waktu pandangan Sumabing beradu pandang dengan sinar mati si pemuda yang berjelalatan tak henti duanya itu Tanpa terasa dia bergidik gemetar Dia pergi dan kembali lagi Pasti ada maksud dua jahat apalagi yang hendak diperbuatnya Si pemuda menyeringai ringin Katanya, Sumabing, aku teringat sesuatu Sesuatu apa bentak Sumabing bengis Bukankah pedang darah berada di tanganmu Sumabing semakin burka dan berputus asa Kiranya dia kembali lagi karena ingin merebut pedang darah dari tangannya Setelah mengalami berbagai rintangan baru pedang darah ini diserahkan oleh racun diracun kepadanya Jikalau hilang lagi, semua angan duanya bakal kandah seluruhnya Memang keadaan dirinya sekarang ini mana mungkin dapat melindungi pedang darah itu sehingga tidak sampai terebut oleh lawan Tentang pedang darah berada di tangannya Selain pihak BWEHW AHWE tiada orang lain yang tahu Apa mungkin pemuda licik ini adalah dari pihak BWEHW AHWE? Kalau dia memang benar dari BWEHW AHWE mengapa tidak segera mencabut jiwanya? Ini tidak benar Lalu bagaimana bisa dia mengetahui kalau dirinya menyimpan pedang darah? Pahan dua si pemuda mendekat ke hadapan Sumabing Tangan diulurkan dan katanya Sumabing, serahkan kepadaku siapakahkah sebenarnya aku Tiada halangannya ku beritahu Aku bernama FOACU GIOK FOACU GIOK benar rasa kebencian yang nyeluap dua merangsang hati Sumabing Serunya beringas FOACU GIOK Akan datang satu hari ku beset dan ku cacah tubuhmu FOACU GIOK ganda menyeringai Katanya tertawa Selama hidupmu kau takkan mampu berbuat apa dua Tapi, meskipun mulutmu kurang ajar Aku tetap segan membunuh kau Kau sendiri tahu, setelah latihanmu tersesat kau tidak akan dapat hidup Lama lagi Sumabing menjerit kalap seperti orang gila Darah menyemprot dari mulutnya FOACU GIOK maju lagi dua langkah Secepat kilat ia cengkram tangan Sumabing yang masih dapat bergerak Sedang tangan yang lain mencengkram ke baju di depan dadanya Berat sebilah pedang kecil sepanjang satu kaki sudah berada di tangan FOACU GIOK Duka dan gusar merangsang bersamaan Kontan Sumabing jatuh pingsan Entah sudah berselang berapa lamanya, akhirnya Sumabing baru tersadar Perasaan pertama yang dirasakannya adalah seakan dua dirinya berada di pelukan seseorang Bau wangi juga segera merangsang hidung di pinggir telinganya Terdengar sebuah suara halus mesra tengah memanggil dirinya Engkoh Bing, Engkoh Bing waktu dia membuka matuk keruan kejutnya luar biasa Di hadapannya berdiri bibinya Ong Fong Jui Ternyata dirinya rebah di pangkuan istrinya FOACIN Sian Mereka guru dan murid bisa muncul di tempat itu benar dua di luar sangkanya Pertama kali melihat keluarga terdekat setelah mengalami bencana Takurung Sumabing yang terkenal berhati baja dan keras kepala juga akhirnya mengucurkan air mata Nak, ujar Ong Fong Jui sambil mengerutkan alis dalam dua Kau tersesat dalam latihan bu ya Begitulah bagaimana ini bisa terjadi kalau diceritakan sangat panjang Ceritakanlah pelan dua dengan sapu tangan sutra FOACIN Sian Membesut keringat di atas jidat Sumabing Sehingga terasa kasih mesra yang menghangatkan badannya Bi, aku, dapatkah aku sembuh kembali nak Bibimu akan sekuat tenaga membantumu sembuh kembali Sekarang ceritakanlah pengalamanmu sampai keadaanmu jadi sedemikian rupa Maka mulailah Sumabing bercerita sejak dari mereka berpisah tempoh hari Di tengah jalan bersua dengan rasul penembus dada dan tertolong oleh pihak perkampungan bumi Di mana dia dicalonkan sebagai ahli waris raja mereka Maka begitulah dari mula sampai akhir ia ceritakan dengan ringkas dan jelas Selanjutnya, dia menungat memandang FOACIN Sian dan berkata Adik Sian, aku berbuat salah terhadapmu Sahut FOACIN Sian lemah lembut Ini tidak bisa salahkan keongfong Jui menghela nafas ringan Katanya, nak, pengalamanmu di dalam Tepo aku dan Kinsian sudah mengetahui apa Bibi Jui sudah tahu Dari mana Bibi bisa tahu Tengah hari yang lalu aku sudah bertemu dengan Kang Kun Lojin Sumabing terperanjat Apa Bibi Jui kenal dengan Kang Kun Lojin tidak kenal Sudah lama aku dengar ketenarannya Bagaimana bisa, metul, telinga pihak Tepo sangat awas dan jeli Yang dua mereka sudah tahu hubunganmu dengan Kinsian Adalah Sim Tong Tong Chusong Liep Hang dari perkampungan bumi Itulah yang menuntun orang tua itu menemui aku Baru sekarang Sumabing paham Kiranya waktu di luar jalan rahasia itu Tugas yang diserahkan kepada Kang Kun Lojin oleh Tekun itu ternyata adalah soal ini Ujarong Fang Jui lagi Kang Kun Lojin mendapat pesan dari Tekun Untuk merembukan tentang persoalanmu masuk warga dalam perkampungan bumi Aku sudah melulusi mereka Sumabing melengak Bibi sudah melulusi Kayu sudah menjadi perahu Apalagi Kang Kun Lojin sendiri yang ikut campur Terpaksa aku harus setuju Tapi bagaimana Adik Sian Kim Sian paham dan maklum akan keadaanmu Ini tiada persoalan baginya Tapi aku selalu merasa tidak tentram Bibi Jui Aku, kenapa aku berkeputusan untuk tidak kembali lagi ke Tepo Tidak bisa Kero memilih menantu sudah merupakan tradisi bagi mereka Peraturan ini sudah menjadikan undang dua tetap di kalangan Kang Ngau Apalagi kau dengan Pitya Uang sudah melangsungkan upacara pernikahan secara resmi Bagaimana rasa tanggung jawabmu kepadanya sampai sekarang Sumabing masih rada dongkol dan jengkel Sahuknya, mereka menipu aku nak Kau tidak bisa berkata demikian Lalu Adik Sian sudah tentu dia ikut kau ke Tepo ini Kim Sian sendiri sudah setuju Sumabing memandang istrinya dengan penuh penyesalan yang tak terhingga Betapa resah perasaan hatinya susah dikatakan Sebenarnya cinta itu sangat egois Adalah sebaliknya bagi Fo Akin Sian Waktu mengetahui suaminya terjatuh ke dalam pelukan perempuan lain Bukan saja tidak mengunjuk perasaan cemburu Malah sinar wajahnya mengunjuk rasa girang berseri Ini benar dua susah dimengerti Ong Feng Jui mengalihkan pokok pembicaraan Nak, kau masih belum menceritakan bagaimana kau bisa tiba di tempat selokan yang tersembunyi ini Lagi dua Sumabing harus dipaksa mengenang kenyataan yang menyedihkan itu Katanya penuh kebencian Titji, keponakan Diberi minum tiga cangkir darah pusaka naga bumi Aku ingin melebur tenaga baru ini ke dalam ilmu Kiyu Yang Sin Kang Maka akhirnya ku pilih tempat selokan yang tersembunyi ini untuk berlatih Sungguh tak terduga di tengah jalan aku mendapat gangguan Siapakah yang mengganggu kau tanya Fo'a Kim Sian terharu Sebaliknya Ong Feng Jui segera mendengus dingin Tiada orang lain pasti dia Sumabing menjadi keheranan Naga duanya si pemuda yang mengaku bernama Fo'a Chu Giok Ada hubungan erat dengan Ong Feng Jui guru dan murid Kalau tidak sebelum pergi Fo'a Chu Giok juga tidak bakal mengatakan Satu jam kemudian pasti ada orang datang Maka pura dua tidak tahu dia bertanya Bibi Jui, siapakah dia mendadak tubuh Fo'a Kim Sian menggigil gemetar Sumabing terbaring dalam pangkuannya sudah tentu dia merasakan hal ini Tanpa terasa tergerak hatinya Sejenak Ong Feng Jui lagu dua Lantas balas bertanya Apakah kau tahu siapa dia-dia mengaku dirinya bernama Fo'a Chu Giok Hektometer Dia adalah adik kandung Kim Sian Juga adik iparmu keruan Sumabing terperanjat Tidak diketahuinya bahwa Chu Giok ternyata adalah adik istrinya Bagaimana dia harus membalas perhitungan ini? Pada saat itu mendadak Fo'a Kim Sian melelahkan air mata dengan derasnya Panjang dua Sumabing menghela napas katanya Adik Sian, jangan kau berduka karena peristiwa ini Mungkin dia tidak sengaja Aku, tidak salahkan dia Engkau bing kau tidak tahu Kelak, ai Mungkin pada suatu hari akan ku beritahukan kepada kau apa Sekarang tidak bisa ku katakan sebenarnya apakah yang telah terjadi ai Mungkin aku berbuat salah Tapi sudah terlambat wajah Ong Feng Jui berubah serius Katanya, Kim Sian harus cari dia kembali Tercetus ucapan Sumabing Dia juga membawa pedang darah ku Fo'a Kim Sian merebahkan Sumabing di atas tanah Terus berjingkrak bangun serunya gemetar Apa dia membawa pedang darah Sumabing mengiakan Air muka Ong Feng Jui juga berubah marah Serunya geram Ada kejadian begitu Anak itu sudah tidak dapat ditolong lagi wajah Fo'a Kim Sian penuh air mata Katanya penuh duka Suhu, engkau bing ku serahkan kepadamu Aku, kau kenapa bagaimanapun aku harus mencarinya kembali Sedikitnya pedang darah itu harus diminta pulang Habis berkata tubuhnya terus melejit terbang menghilang Adik Sian Kim Sian Ong Feng Jui dan Sumabing berseru berbareng Tapi Fo'a Kim Sian bagai tidak mendengar Pada lain kejap bayangannya sudah menghilang di kejauhan sana Terang kalau keadaannya saat itu sangat berduka dan sedih luar biasa Sumabing menyesal dan menghela nafas Katanya, hektometer, kejadian ini benar dua di luar dugaan Wajah Ong Feng Jui membesi kehijauan Suaranya mengandung kebencian Fo'a Chu Giok banyak berbuat jahat dan bertabdia terendah Akan datang suatu hari dia termakan akan buah perbuatannya ini Malah mungkin bisa mencelakai cicinya sekalian Bibi Jui, Fo'a Chu Giok juga menjadi muridmu ya Kupandang muka Fo'a Kim Sian maka ku terima dia menjadi murid Siapa tahu di luar bagus tapi dusuk di dalam Kalau dia tidak bisa merubah tabiatnya ini Tidak dapat tidak aku harus menghukumnya Menurut undang dua perguruan O Bibi Jui, bagaimana kau bersama Kim Sian bisa datang di selokan yang tersembunyi ini Disinilah tempat aku menetap Tempat sepi di tengah alas pegunungan ini Tak lama lagi kau pasti dapat tahu Sekarang lebih baik kita kembali ke tempat kediamanku dulu Sambil berkata ia jinjing tubuh Sumabing Terus berlari bagai terbang ke arah selokan yang lebih dalam sana Sekejap saja mereka tiba di depan sebuah gua Tanpa banyak pikir langsung Ong Fong Jui terus menerobos masuk Gua ini sedemikian bersih dan nyaman sedikit pun tak terlihat ada kotoran Ruangan dalam gua itu selebar tiga tombak persegi Meskipun kecil namun dihias sedemikian rupa bagai kamar seorang putri raja Langsung Ong Fong Jui membaringkan Sumabing di atas sebuah dipan yang lengkap dengan kasur dan bantal guling Menyapu pandang keadaan ruangan ini berkatalah Sumabing Bibi Jui, disinikah tempat kediamanmu? Bukan, ini hanya tempatku bersemadi Bibi Jui, mengenai kabar ibunda Rona wajah Hong Fong Jui berubah tak menentu Katanya, nak, sejak ku ketahui riwayat hidupmu Setiap saat setiap Waktu selalu aku berusaha mencari Sekarang jangan kita perbincangkan soal itu Biar ku periksa dulu lukamu itu Dapatkah badanku seminggu kembali sekarang belum bisa ditentukan Tapi, nak, aku akan berusaha sekuat tenaga Sambil berkatat tangannya diulur menekan dan memeriksa nadi jalan darah Sumabing Yang sebelah tubuhnya sudah tak dapat bergerak lagi Lama dan lama sekali tanpa bersuara Sumabing menjadi risau dan tak sabar Bagaimana Bibi Jui Masih dapat ditolong Hong Fong Jui terpekur Dalam seolah dua tengah memikirkan persoalan besar yang susah dipecahkan Begitulah dia berdiam diri tanpa menyahuti pertanyaan Sumabing Kira dua setengah harian kemudian baru dia menetuk di pinggir ranjang Dan berkata seperti menggumam Terpaksa begitulah Sumabing tertegun Tanyanya, Bibi Jui, lebih baik bagaimana biar aku menempuh bahaya Menempuh bahaya benar Menggunakan tenaga murniku diaduk bersama dengan kangoan ke hiat sip mehtai hoat Untuk menjebol jalan darahmu yang membuntu karena latihanmu yang tersesat itu Selain dengan care ini tiada care lain yang lebih sempurna Ingat, setelah tenagamu pulih kembali Kalau melihat keadaanku sangat janggal Jangan kau gugup dan takut Kau harus tenang dan pindahkan saja aku di kamar dalam di sebelah gua ini Terima kasih telah menonton!